Nah Olivia, pada tanggal, Anda datang di tanggal 1 ya? Tanggal 31 dan tanggal 1. 31 sudah datang, tapi Anda baru melihat kemudian di tanggal 1. Mengapa demikian Anda mulai penasaran begitu? Anda ingin tahu gitu ya? Iya, sebenarnya kan mungkin pada tanggal 31 kemarin, saya tuh hari pertama baru kesana. Pada hari itulah baru saya mengenal Yang Mulia Pasang Rimpoce. Sebelumnya juga saya enggak pernah menghadiri acara-acara seperti ini gitu. Tapi karena acaranya bagus, cawtu, pelimpahan penjasa, yaudah saya ikutan. Pada hari pertama, saya enggak melihat ada terjadinya ya mungkin penampakan atau apa, saya tidak melihat apa-apa gitu. Jadi saya pikir ya dalam hati mungkin ini hanya acara biasa gitu, enggak akan terjadi fenomena yang wow atau yang bagaimana. Nah di hari kedua, pertengahan acara masih belum pada saat kita Yen Kung itu memberikan apa itu yang membakar makanan itu, itu masih belum. Nah pada saat Rimpoce sudah mau mulai berdoa cawtu, mungkin itu puncak acaranya. Pada saat itu Rimpoce sudah mengingatkan pada semua hadirin untuk mematikan handphone, jangan ada yang foto-foto, jangan ada yang nelfon atau apa, pokoknya konsentrasi saja. Nah di saat itulah pada saat Rimpoce memulai, disitu saya merasakan ada ketakutan dalam diri saya. Saya enggak berani melihat ke arah Rimpoce karena takut banget, enggak tahu takutnya kenapa. Nah pada saat itu saya mungkin memberanikan diri dan kemudian yaudahlah, ngapain takut gitu. Pada saat saya melihat ke arah Rimpoce, disitulah fenomena yang benar-benar wow gitu. Nah pada saat itu ada tiga gambar, tiga gambar Buddha yang berada di belakang Rimpoce di atas pentas. Di altarnya ya? Di altarnya, ya benar. Pada saat Rimpoce mulai berdoa, ada dua makhluk yang keluar dari lukisan itu. Makhluk yang ada di dalam lukisan, keluar? Iya, keluar. Jadi keluar dan sangat besar, jadi mereka itu membentuk, apa ya bisa dibilang mungkin penjaga, penjaga, mungkin menjaga agar suasana berdoanya itu jadi lebih tenang, aman, enggak diserang oleh apapun gitu. Dan makhluk itu berwarna hijau, berwarna hijau, gede. Dan kemudian pas di belakang Rimpoce, saya melihat ada pintu, pintu berwarna emas yang sangat besar. Dan itu ya pintunya bercahaya gitu, terang, berwarna emas. Kemudian saya melihat ke arah kiri dan kanan, kiri dan kanan kita juga ada melihat lukisan ya, lukisan yang dipajang. Nah dari lukisan itu semuanya juga keluar, makhluk-makhluk yang mungkin bisa dibilang yang ada di dalam lukisan itu ya. Semuanya keluar? Semuanya keluar. Dan pada saat itu saya gemetar, tapi gemetarnya bukan seperti sekarang, ini gemetarnya grogi ya, ngucerita depan banyak orang. Tapi pada saat itu saya gemetarnya itu, tangan saya panas, tapi saya gemetar mungkin karena takjub gitu. Melihat sebuah fenomena yang, wow ternyata ini benar-benar benar adanya gitu. Luar biasa ya. Benar, saya merasakan yang namanya eh pasiko di sini gitu. Saya datang dan saya membuktikan sendiri dengan mata kepala saya. Kemudian makhluk-makhluk yang di sebelah kiri dan kanan itu sudah keluar, mereka juga membentuk seperti pilar, mereka menjaga keadaan di situ semua. Dan saya enggak tahan, karena powernya itu mungkin terlalu besar buat saya. Kemudian saya menutup mata. Nah pada saat saya menutup mata, saya melihat wajah mendiang kakek saya. Kakek saya kebetulan pada bulan Januari kemarin juga baru meninggal. Dan saya melihat dengan sangat jelas, beliau tersenyum kepada saya, enggak bisa berbicara, hanya tersenyum. Kemudian beliau berjalan ke arah Rimpoce, itu dengan keadaan mata saya tertutup. Dan saya melihat banyak sekali makhluk-makhluk, mungkin keluarga-keluarga yang sudah meninggal gitu, mereka jalan dari pintu belakang gitu. Mereka jalan, semuanya menuju ke depan. Nah saya enggak mengerti itu, pada saat itu saya tutup mata, saya, kenapa ya ini semuanya pada menuju ke depan gitu. Apakah mereka menuju ke pintu, apakah dipanggil, saya enggak ngerti. Nah pada saat saya membuka mata, itulah baru saya mengerti. Pada saat saya membuka mata, itu semua mungkin para panitia atau relawan sedang memegang kertas. Kertas yang menuliskan nama-nama keluarga yang sudah meninggal. Di situ kertasnya itu, mereka sudah berdiri ya, dan Rimpoce juga sudah berdoa-berdoa. Nah di situ saya melihat mereka menuju ke sana dan menuju ke pintu itu. Nah ada yang mungkin berhasil melewati, ada juga yang enggak melewati pintu itu. Kemudian saya sudah enggak terfokus karena ada beberapa orang yang mungkin sudah kemasukan gitu ya. Jadi penasaran, eh sudah enggak fokus. Jadinya tidak fokus. Iya, jadi sudah enggak fokus. Jadi tidak fokus, akhirnya penampakan itu pun buyar ya. Iya, benar. Berarti Anda melihat itu saat sudah upacara akan berakhir. Iya. Begitu ya, sudah mau dibakar kertasnya. Iya, kertasnya sudah mau dibakar, benar. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Tepuk tangan dulu untuk Olivia. Nah selanjutnya adalah Saudari Longyin. Nah Saudari Longyin, saat itu Anda hadir di tanggal 1 April ya. Iya, betul. Kalau tidak salah Anda juga sudah hadir sebagai pengisi acara. Iya. Apakah Anda juga ada menuliskan nama keluarga dan ikut Chautu? Ada. Ada ya. Jadi Longyin, saat itu apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat di sekitar Anda, yang terjadi di sekitar Anda dengan yang dilihat oleh Olivia dan Ernie, maksud saya. Apakah bisa diceritakan? Oke, tapi sebelumnya izinkan saya mohon maaf kepada semua makhluk yang tak tampak. Sekiranya tidak berkenan untuk saya ceritakan di sini. Jadi tujuan saya cerita ini untuk keyakinan umat Buddha terhadap Buddha. Untuk menambah keyakinan umat Buddha. Menambah keyakinan. Terhadap ajaran Buddha ya tentunya. Saya mohon maaf dulu kepada semua makhluk. Ternyata makhluk-makhluk juga bisa tidak suka ya kalau diceritakan ya. Iya, ada sebagian tidak suka juga seperti kita tidak suka digosip. Tidak suka digosipin ya. Jadi kita harus minta maaf juga ya. Baiklah, silakan. Apa pengalaman apa atau apa yang tertangkap oleh mata indigo Anda ketika Anda berada pada suasana upacara jautu kemarin? Silakan. Saat itu mungkin acara sudah separuh jalan ya. Rinpoche menyuruh kita konsentrasi limpahkan jasa. Jadi saat saya konsentrasi saya dapat melihat cahaya. Cahaya itu sangat sejuk. Jadi membuat saya penasaran. Jadi saya terus suri. Ternyata cahaya itu datangnya dari Rinpoche. Ya, saya lihat Rinpoche seperti diselimuti cahaya seperti di dalam gelembung sabun ya kita bilang. Transparan sehingga saya masih bisa melihat Rinpoche. Jadi bisa melihat Rinpoche yang sedang terselubung. Apa ada warna atau cahaya tertentu? Warnanya kuning keemasan. Kuning keemasan. Sangat cantik. Selanjutnya. Jadi cahaya itu juga datang dari anak-anak baby balita yang duduk di sekitar peserta. Maaf, anak-anak juga diselimuti atau diselubungi oleh balon cahaya itu ya? Iya, seperti Rinpoche tapi tidak sebesar Rinpoche. Dia hanya kecil karena anak-anak mungkin ya. Itu mungkin terlindungi gitu lah. Ataukah itu mungkin bentuk protek dari Rinpoche? Saya kira seperti itu. Pada anak-anak ya. Selanjutnya bisa dilanjutkan lagi? Lalu saya kan saya jadi penasaran dan saya telusuri lagi dengan konsentrasi. Saya lihat seperti inilah duduk kan, pesertanya duduk di atas kepala mungkin setinggi setengah meter ya. Itu ada seperti piringan bulat memutar seakan mengikuti irama suta yang dibacakan Rinpoche. Tapi piringan itu tengahnya bolong, transparan. Maaf saya potong, maksud Anda sebuah lingkaran. Lingkaran, memutar. Tapi tengahnya transparan dan mungkin seperti lubang. Seperti lubang tapi dia seperti air gitu ya. Transparan kali. Bening. Bening. Ya bisa dibayangkan. Silahkan. Jadi itu memutar mengikuti irama suta yang kita baca tadi. Lalu di atas piringan itu ada cahaya biru yang tumpang tindi. Jadi dari sini ke kanan, kanan ke kiri. Jadi seperti membentuk jaring. Cahaya biru yang membentuk jaring. Itu berada di atas peserta cawtu. Ya. Di atas peserta cawtu dan di atas piringan tadi ya. Oke silahkan lanjut. Jadi di atas kita bilang jaring ya, jaring biru itu. Di atas itu banyak makhluk. Makhluk peta. Makhluk-makhluk peta. Ada yang berterbangan. Ada yang nempel di dinding. Kemudian bagaimana sebenarnya yang Anda lihat itu, bagaimana wujud makhluk peta ini? Yang Anda lihat. Yang saya lihat banyak. Apakah sama semua atau beda-beda? Oh tidak, tidak sama. Ada yang berujud seperti kita manusia. Ada yang tidak berbusana. Kurus kering. Hanya tinggal tulang dan kulit saja. Tapi warnanya itu gelap. Coklat-coklat tua. Ada yang hitam semua. Tidak bercahaya gitu ya. Tidak bercahaya. Jadi makhluk peta yang mirip manusia ini tempatnya di mana? Kalau yang mirip manusia, jangan takut ya. Duduk berdampingan dengan peserta saat itu. Wah. Duduk berdampingan dengan peserta. Mungkin itu sana keluarga mereka. Saya kira begitu. Karena yang duduk berdampingan dengan peserta, Mereka sangat tertib duduk pandangan ke depan. Tidak seperti kita ngobrol kanan-kiri. Tidak dia fokus. Dan yang saya lihat yang duduk berdampingan dengan peserta itu Didahinya mempunyai tanda. Sebuah tanda. Tanda didahi. Bisa diceritakan seperti apa tandanya? Seperti tulisan. Tulisan aksara mandarin maksudnya ya? Bukan. Bukan aksara mandarin. Karena saya tahu tulisan mandarin. Bukan aksara mandarin. Baiklah. Tapi tulisan itu terang. Tulisan didahi mereka itu terang. Berwarna kuning. Atau mungkin itu tanda bahwa mereka telah didaptarkan oleh sanak keluarganya ya. Sebagai peserta satu yang. Atau calon-calon yang akan menerima pelimpahan jasa. Mungkin seperti itu ya. Saya kira begitu. Jadi ini apa yang dilakukan hari itu sebenarnya bukan tanpa alasan ya. Tau tanpa sia-sia menama mereka itu dituliskan, dicatat dan kemudian dilakukan ritual. Jadi ada tanda di dahinya. Wah luar dia basah. Kemudian bisa dilanjutkan lagi. Semakin panas ini ya Olivia ya. Ayo kita lanjutkan lagi. Bagaimana makhluk selain maksud saya makhluk-makhluk ini tadi yang mirip manusia itu duduk dengan tenang dan tertib ya. Ada juga yang berdiri. Ada yang jalan sana sini gitu ya. Ada yang berdiri kayak termenung atau bengong. Bingung. Ada yang kebingungan kayak kita tersesat gitu. Ada yang mencari sesuatu yang wujudnya mirip manusia. Iya. Yang mirip manusia banyak. Ada orang tua, ada ABG-ABG juga ada. Ada anak kecil. Anak-anak kecil banyak. Banyak anak kecil banyak ya. Jadi yang bingung-bingung itu jangan-jangan setelah diundang datang anaknya tidak datang. Mungkin ya setelah dicatat ya. Jadi dia mencari mungkin ya mencari keluarganya atau bagaimana. Bisa demikian ya. Karena dia kayak saya lihat dia kebingungan kayak tersesat gitu. Entah mau kemana gak ngerti, bingung. Tapi pandangannya kosong. Begitu. Baik. Nah selain yang bentuknya seperti manusia. Nah coba bisa ceritakan seperti apa wujud yang lainnya tadi yang kurus kering. Itu mereka berada di mana? Yang tidak seperti manusia ya. Berada di atas jaring. Berada di atas jaring. Jaring. Jaring yang Anda katakan biru tadi ya. Berarti di bawahnya peserta. Iya. Mereka berada di atas. Iya. Jadi apa sebenarnya yang mereka lakukan di sana? Atau sebenarnya siapa mereka? Yang mungkin Anda tidak tahu ya. Apa yang mereka lakukan di sana? Yang saya amati mereka itu pandangannya tajam ke depan. Fokus ke tengah. Pas duduknya Rempoche. Jadi mereka tuju ke Rempoche. Pada saat saya melihat tatapan mata mereka. Di batin saya ada merasa setakut ngeri gitu lah. Ada perasaan ngeri. Ada rasa takut. Seakan-akan mereka mau menyerang Rempoche. Itu perasaan saya. Perasaan saya seperti mereka mau menyerang Rempoche. Seperti ini kan. Ada di sudut kanan. Di diding-dinding menempel. Ada juga yang mengambang. Itu yang wujudnya agak tidak enak dibandang lah ya kita sebut ya. Tangannya lebih panjang dari manusia. Ada juga yang tidak mempunyai kepala. Ada juga hanya kepala saja. Ada yang keluar, badannya keluar sedikit dari dinding gitu. Seperti mengintip dari dinding. Tepuk tangan dulu. Tadi ada makhluk yang di atas jaring. Itu mungkin makhluk yang datang. Yang bukan diundang mungkin ya. Makhluk yang datang. Makhluk-makluk sekitar. Mereka seperti siap siaga gitu. Mereka fokus ke depan. Jadi pada saat saya konsentrasi. Saya melihat tiba-tiba ada bercahaya gitu. Sebentar. Mereka menyerang. Seperti menyerang. Semua serbu ke cahaya tersebut. Lalu cahaya kan sebentar keluar langsung redup. Sebentar saja. Jadi mereka sudah lari ke sana. Sudah tidak ada apa-apa. Mereka jadi marah dan kecewa. Jadi bolehkah saya bilang begini ya. Jaring-jaring yang berwarna biru itu. Mungkin melindungi para peserta. Dan juga makhluk-makhluk peta. Yang merupakan sanak keluarga. Dari para peserta cawtu. Dari makhluk-makhluk ini. Bisa seperti itu? Iya. Bisa seperti itu ya. Kemudian Anda bilang tadi ada cahaya. Bercahaya. Maksudnya cahaya itu datangnya dari mana? Saya tidak tahu. Hadir begitu saja. Sekejap saja. Sebentar saya baru ingat tadi si Oli Pia ada bilang ya. Bantai Rimpuce ada melarang orang untuk mengambil foto ya. Sampai dua kali ya. Apakah mungkin Lungin bisa kita apakan bahwa cahaya itu mungkin datang dari kamera? Bisa jadi? Bisa jadi? Kalau di esik yang saya lihat ya. Percih seperti itu. Seperti bliss ya. Sebentar segitu. Tapi itu justru membuat mereka menjadi gusar ya. Jadi marah ya. Iya. Karena mereka menuju ke sana lalu gak ada apa-apa. Jadi mereka merasa kecewa dan marah. Makhluk-makhluk. Ini tadi. Oke baik. Baik. Masih ada yang Anda lihat selain yang di dalam ruangan itu apakah masih ada makhluk-makhluk yang lain? Ada. Makhluk peta yang lain maksud saya? Makhluk peta yang di dalam ruangan dan di luar ruangan itu berbeda. Oh di luar ruangan juga ada? Berarti Anda mengamati sampai ke luar ruangan? Iya saat saya mengambil piring. Oh saat itu Anda berjalan keluar? Saya ikut itu yingkung ya namanya. Saya ikut jalan keluar. Setelah sampai di luar saya melihat begitu banyak peta. Karena kalau saya sudah konsentrasi mata batin saya sudah terbuka dan saya bisa melihat dengan jelas. Oh baik. Kemudian apa yang Anda lihat? Apa yang dilakukan makhluk peta yang ada di luar? Saya melihat banyak makhluk-makhluk yang fisiknya seperti maaf. Seperti kera atau monyet. Seperti kera. Baik boleh lanjutkan. Jongkok, mengelilingi itu api, seperti menunggu. Dan ada juga banyak yang kayak berebutan. Berarti makhluk ini mengelilingi api. Api itu apa? Atau sesuatu yang dibakar? Iya ada juga yang berada di kepala. Kita kan taruh di atas kan? Kita taruh di atas. Saya lihat ada sebagian kayaknya ini punya saya. Dia langsung duduk di situ. Langsung duduk di atas kepala? Iya. Langsung duduk di situ. Beberapa. Tidak semua. Kayaknya ini punya saya takut diambil orang. Takut diambil orang lain. Jadi mungkin anak keluarga Anda saat itu duduk di atas kepala ya. Saya melihat Anda ketika membacakan sesi bagian ini Anda sangat berkaca-kaca. Mata-mata sebenarnya perasaan apa yang Anda rasakan saat Anda melihat makhluk peta yang ada di luar ini? Saat itu saya sangat-sangat sedih. Karena mereka itu seperti hantu kelaparan gitu. Sudah lama mereka tidak merasakan makanan. Jadi batin saya berpikir seandainya mereka adalah salah satu leluhur saya. Bagaimana mereka sangat-sangat membutuhkan pertolongan dan mereka itu menikmati makanan itu dengan menghirup asapnya. Menghirup asapnya mereka duduk kepalanya di lebih ke depan. Dijururkan ke depan. Dihirupnya dengan menimati sekali. Sadu-sadu luar biasa ya. Berarti saat Yengkong itu kita sudah memberikan sesuatu ya. Pada leluhur kita mungkin. Apabila mereka terlahir sebagai atau bagian dari makhluk peta yang ada di luar itu sungguh-sungguh sangat kasihan ya. Tapi pada saat itu mereka berkesempatan menikmati makanan. Bukan begitu Lungin. Iya. Karena saya lihat yang di dalam ruangan dan di luar ruangan petanya sangat-sangat berbeda. Mungkin karena kebutuhan mereka berbeda. Karma mereka juga mungkin berbeda. Iya karmanya berbeda. Jadi sebenarnya apakah orang tua kita, keluarga kita terlahir di alam peta seperti peta yang Lungin lihat di luar sana. Tidak ada yang tahu. Jadi Yengkong atau Chautu Yengkong ini sangat-sangat bermanfaat begitu ya. Terima kasih. Lungin, semoga apa yang dijelaskan tadi sedikit mencerahkan kita tentang keberadaan makhluk petanil Olivia, saudari Erlin. Sebentar, sebelum kita masuk nanti ada sesi tanya-jawab ya. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, saya punya satu kejutan lagi untuk Anda. Anda tadi sudah terkejut dengan yang tiga ini ya. Tepuk tangan dulu lah untuk narasumber kita, tepuk tangan dong. Ya, narasumber kita luar biasa ya. Ya ternyata diberkahi kelebihan luar biasa ini juga tidak gampang ya. Si Olivia juga sempat ketekutan begitu juga dengan Erlin ya. Lungin juga lihat sedikit shock dia ya menceritakan. Nah, saya punya satu kejutan lagi. Bagi Anda yang hadir pada tanggal satu acara Yinkong kemarin, mungkin masih segar dalam ingatan Anda saat Rinpoche meminta kepada audiens atau umat untuk naik ke atas panggung sepasang suami istri yang mungkin telah melakukan kesalahan saat mereka menyembayangi makam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia. Malam ini kedua suami istri, sepasang suami istri ini akan berbagi cerita juga dengan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk Saudara Salim Chow dan Saudari Meri. Tepuk tangan sekali lagi untuk pasangan yang luar biasa ini. Silahkan duduk, apa kabarnya? Namo Buddhaya, Amit Hovo. Luar biasa sekali Anda berdua bersedia hadir di sini berbagi cerita dengan kami. Saudara Salim ya, Saudari Meri betul ya. Saat ini mungkin, mungkin yang hadir di sini sebagian mungkin tidak hadir pada acara tanggal 1 kemarin. Jadi saya ingin Anda menceritakan kembali bagaimana Rinpoche mengundang kalian dan mengapa Rinpoche mengundang kalian naik ke atas panggung. Pertama-tama, tidak naik ke atas panggung. Hanya disuruh berdiri, maaf ya, maaf. Saat itu Anda hanya berdiri, tidak naik ke atas panggung. Enggak. Baik, saya ulang pertanyaannya ya. Setelah Anda mendengar, Rinpoche mengatakan ada sepasang suami istri yang, maaf, bertengkar di makam. Apakah saat itu Anda telah mengetahui bahwa yang dituju, Rinpoche, oleh Rinpoche adalah Anda berdua? Kalau saya memang, saya sudah tahu. Sudah tahu, sudah merasa ya? Sudah merasa. Tepuk tangan dulu. Lalu, saat itu Anda tidak langsung berdiri ya? Enggak. Tidak langsung? Enggak, karena pertama-tama saya merasa malu. Merasa malu ya, wajar ya merasa malu. Karena setiap orang yang merakukan mungkin suatu kesalahan tentu sedikit malu. Tapi kemudian, mengapa Anda memutuskan untuk berdiri dan mengakui bahwa itu adalah kami berdua? Karena ada ipar. Adik ipar. Suruh kami naik. Yang meminta Anda, mengaku saja gitu ya. Akui itu Anda. Maksudnya, biar dibantu gitu sama pasang limpoche gitu. Baik. Boleh Anda bercerita sedikit tentang seperti apa kesalahan yang kalian lakukan di makam. Bisa diceritakan. Mungkin hal ini ya tidak bermaksud untuk ya mungkin Anda sedikit malu. Tapi hal ini mungkin bisa membantu saudara-saudari kita sedama agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Bisa diceritakan. Boleh diceritakan. Cuma gara-gara sembayang saja. Waktu di makam itu sembayang kemudian bertengkar gitu ya. Keluarga jadi ribut gitu ya. Enggak, awalnya suami saya bilang gitu, di tempat kakek gitu, mungkin orang itu ada salah taruh lah makanan gitu. Gue bilang udah biarin aja, berdikurus sama orang itu. Terus dia marah-marah suami saya. Katanya udah salah itu katanya. Dia itu, dia karena enggak duluan sembayang, dia pun emosi karena dia paling besar. Anak paling besar gitu maksudnya. Dengan kata lain, ketika Anda harusnya menyembayangi leluhur, kata lain, ketika Anda. Terima kasih.